Intro Apa kabar semuanya? Luar biasa tuh, yang jawab cuma pasir Sony Apa kabar semuanya? Luar biasa, baik, oke oke, good Saya juga kabarnya baik, luar biasa Tapi saudara-saudara, saya tetap bersyukur Kalau hari ini Tuhan masih berikan saya kesempatan Untuk membagikan firman Tuhan Dan satu hal yang Tuhan taruh dalam hati saya Sebenarnya saudara-saudara, bulan-bulan ini Setiap kali saya dijatuhkan kotbah Tuhan selalu taruh dalam hati saya sesuatu Tuhan mengajarkan saya sesuatu, hal yang baru Dan pada bulan ini Boleh dibilang kurang enak buat saya Karena saat sampai saya menyiapkan Tuhan Taruh dalam hati saya sesuatu Sampai saya hari ini Hidup saya penuh dengan kegalauan saudara-saudara Kegalauan itu bahasa gaulnya Kalau ada yang gak ngerti galau Artinya bergumul gitu Hati saya bergumul Bingung Dalam pikiran saya Kebingungan Apa kebingungan-kebingungan saya? Apa kegalauan saya? Kita akan bahas hari ini Laut firman Tuhan Hebatnya itu ya Waktu saya lagi galau-galaunya saudara-saudara Waktu saya lagi bingung-bingungnya Saya cari Tuhan Saya tanya Tuhan Kenapa Tuhan? Kenapa ini terjadi? Kenapa itu terjadi? Kenapa ini terjadi? Kenapa itu terjadi? Jawabannya saudara-saudara Ada di dalam Alkitab Saya amaze saudara-saudara Saya sampai bingung Wah Keren banget Exactly ini kegalauan saya Semua terjawab di dalam Alkitab Dan hari ini saya mau sama-sama Ajak kita semua Untuk kita dissect satu-satu Apa yang saya alami Dan saya mau jadikan Mau bagikan kepada kita semua Di tempat ini Supaya kita dapat pengetahuan yang baru Amin Satu hal lagi Yang perlu saya tekankan Hari ini kita akan membongkar Rencana jahat tipu daya iblis Saudara-saudara Untuk siapa? Untuk anak-anaknya terutama Di akhir jaman ini Amin Satu hal Saya mau kita pegang key ini Ini penting sekali Ini keywords dari untuk semuanya Kotbah saya dari awal sampai akhir Adalah satu hal Misi utama iblis Saya ulangi Misi utama si iblis Untuk kita semua Di masa-masa ini Adalah Untuk menipu kita semua Supaya kita bingung Ini penting Saudara-saudara Ingat ini Taruh ini Di balik kepala kita Jadi kita mendengarkan Nanti firman Tuhan Berikutnya Taruh ini Misi utama si iblis Saya ulang sekali lagi Adalah untuk membuat Anak-anaknya Terutama Anak-anak muda Bukan cuma Anak-anak muda Semua Kita Anak-anak Tuhan Kebingungan Oke Dapat? Got it? Wah Cuma satu orang yang Got it Got it everyone? Amen Itu dong Baik Saudara-saudara Kenapa Saat kita bingung Itu berbahaya? Karena saat kita Kebingungan Saudara-saudara Apa yang bisa masuk Dalam hidup kita Itu adalah Distraction Kekuatiran Perpecahan Dan ini adalah Tiga hal yang Sangat penting Sekali untuk kita Pegang Kalau ini sampai Terjadi dalam hidup kita Tidak jauh Dan gampang Sekali kita akan Jauh dari Tuhan Karena itu Iblis maunya Kita jauh dari Tuhan Lewat kebingungan Kebingungan itu Hari ini kita akan Belajar dari firman Tuhan Lewat Nuh Saudara-saudara Pada waktu Saya dapat Nuh ini Pada saat saya Baca kitab Nuh ini Saya lihat Wow Kegalauan saya Ada di dalam Semua saudara Kebingungan saya Ada di dalam Kitab Nuh ini Dijabarkan semuanya Dan saya amazed Saudara-saudara Dan kita lihat Apa yang menjadi Kebingungan saya Mulai dari Kejadian 6 Pasal yang kelima Sampai ke-22 Kita akan mulai Dari ayat yang kelima Maksud saya Ayat bukan pasal Satu sampai empat Kita skip aja Karena itu Berhubung Ada masalahnya Dengan memilih Pasangan yang Dengan benar Dan itu Sangat keluar Dari topik kita Hari ini Jadi kita skip Kita langsung Mulai ayat yang kelima Kita baca Kejadian 6 Ayat yang kelima Satu saat Kita baca sama-sama Oke Ayat yang kelima Kejadian 6 Oke sama-sama ya Satu Dua Tiga Ketika Dilihat Tuhan Bahwa kejahatan Manusia Besar Di bumi Dan bahwa Segala Kecenderungan Hatinya Selalu Membuahkan Kejahatan Semata-mata Ayat yang ke-6 Maka menyesallah Tuhan Bahwa Ia telah Menjadikan Manusia Di bumi Satu lagi ayat 7 Berfirmanlah Tuhan Aku akan Menghapuskan Sia maupun hewan Binatang-binatang Melata Burung-burung Di udara Sebab aku menyesal Bahwa aku telah Sop sampai disini Ini kegalauan Saya nomor 1 Surah-surah Kebingungan saya Pergumulan saya Bukan ke akhir-akhir ini Kita lihat news Kita lihat media Membuka Facebook Bahkan sampai Instagram pun Kadang-kadang Ini selalu yang ada Yang keluar Bombing disinilah Pembunuhan disini Pembunuhan disitu Dan lain-lain Dan saya Ngeliat ini Sudara-sudara Bayang bangun pagi Saya lihat news Aduh Ada bombing lagi Baru akhir-akhir ini Di New York Ada stabbing Dan lain-lainnya Hampir Saya perhatikan Hampir patternnya Hampir Seminggu sekali At least Ada penembakan Atau bombing Sudara-sudara Di Amerika Saya sudah ngomong di Amerika Karena saya tinggal di Amerika Dan saya lihat itu Saya lumayan Kenapa ini semua terjadi Memang sudah dibilang Di Alkitab Memang sudah dibilang Di firman Tuhan Kalau pada akhir jaman Kejahatan manusia Akan semakin meningkat Bahkan di jaman Bahkan di jaman Nuh sendiri pun Sudah terjadi hal itu Pada saat saya baca Wah Kenapa kejadiannya Sangat similar Dengan apa yang terjadi Akhir-akhir ini Tapi satu hal Kembali ke kunci Yang saya kasih tadi Sudara-sudara Apa misi utama Iblis Membuat kita Bingung Saya Waktu Dapat ini Saya langsung Research Saya tahu Kita harus hati-hati Sama yang namanya media Media itu Bisa Memang memberikan Informasi bagi kita Tapi media juga Bisa menjadi Source of propaganda For who? For some Certain people For their own agenda Bahkan Dipakai setan Sudara-sudara Untuk apa Membingungkan manusia Saya pikir Dengan kejadian yang terjadi Wah setiap minggu Sudah ada bombing Ada yang mati Ada ini Ada itu Saya pikir Kalau saya cari di internet Saya terbiasa Kalau ada apa-apa Saya cari data Karena saya di sekolah Di advertising Diajarkan selalu You wanna present something Present it with data Present it with number Jadi saya cari datanya Saya langsung ke internet Saya lihat Saya cari Yang saya temukan Sudara-sudara Berbeda dengan ekspektasi Yang saya Kira akan terjadi Coba Droh tolong Ininya Ini saya temukan Dari Chart dari Washington Post Oke It's a credible It's Washington Post Terrorism in the west Compares to terrorism Everywhere else Kita lihat disini Di Amerika Europe and Americas Yang dari teroris attack Itu hanya ada 658 death Jadi kematian 658 Tapi kita lihat Yang berikutnya Next one Ini yang terjadi Di seluruh dunia Sudara-sudara The rest of the world Asia Dikatakan di Asia Di Afrika Ini death Number of death 28,031 Amerika cuma 650 Sudara-sudara Saya pikir Wah di Amerika sekarang Sudah dasyat Dasyatnya Ini kenapa Kenapa saya Kok Bingung gak Ada yang bingung Kenapa saya taruh Number Kenapa saya taruh Bawa chart ini Kenapa saya Bawa data ini Ada yang bingung Kenapa Apa hubungannya Gitu kan Kembali lagi ke Kunci kita tadi Saya kasih kunci itu Jawaban itu Tujuan iblis Akhir-akhir ini Oke bro That's it Thank you Adalah untuk Buat kita bingung Lewat media Saya bingung Sudara-sudara Saat itu saya lihat Media Saya jadi Fokus saya Attention saya Saya jadi takut Saya jadi Jadi kebingungan Padahal Kenyataannya Tidak seperti apa Yang saya pikirkan Ngerti gak Itu membesar-besarkan Sebenarnya media itu Seakan-akan membuat Semuanya jadi besar Sudara-sudara Padahal gak sebesar itu Di Amerika Makan malah Di dunia Di belahan dunia lain Itu lebih parah Terjadinya daripada Amerika Itu poin saya Yang pertama Sudara-sudara Hati-hati Be careful with media Kita boleh lihat Baca berita Jangan ditelen Mentah-mentah Tapi kita cari dulu Kita lihat dulu Kebenarannya Di belaliknya ada apa Apalagi Akhir-akhir ini Sudara-sudara Ada yang masih pakai BB Blackberry Whatsapp Ada Semua pakai Whatsapp pasti Blackberry Sering ada threat kan Hati-hati Nanti Whatsapp Bakal charge 14 dolar Mulai kapan Gak tau Mulai kapan Dan lain-lain Berita hati-hati Di ESF Besok bakal ada bom Hati-hati Ini ada ini Ada ini Semua beritanya tuh Threatnya itu Hal-hal seperti itu Hati-hati Sudara-sudara Jangan telan Mentah-mentah Berita yang seperti itu Waktu saya Sedang berdoa Soal hal ini Tuhan bilang Satu hal malah gini Tuhan bilang Begini Gak usah takut Sebenernya Sebenernya Dimanapun kita Everywhere we are Mau di Amerika Mau kita sekarang ke Switzerland Yang dibilangin di Swiss tingkat Terorisme paling rendah Tingkat kejahatan paling rendah There is nowhere safe for us Dari kejahatan manusia Dari dunia ini Kenapa? Karena sudah jelas dibilang di Alkitab Dunia ini Milik siapa? Siapa? Iblis Pintar semuanya Iblis Sudara-sudara Siapa bilang kita aman? Gak peduli dimanapun kita Mau kita tinggal disini Atau kita ke West Oakland sekarang Kita gak aman sebenernya Sudara-sudara Kejahatan bisa terjadi Kapan aja Manusia bisa Bisa berbuat jahat Kapan aja Karena This world Is the devil's Playground Dan ini Sudara-sudara Yang mau saya Yang Tuhan mau saya bagikan Tapi Tuhan bilang Satu hal lagi Setelah Tuhan bilang itu Tuhan bilang gini Hanya satu tempat yang aman Dimana? Di hadirat Tuhan Saat kita ke hadirat Tuhan Saat kita masuk ke dalam hadirat Tuhan Kita naik ke gunung Tuhan Kita ada di atas Sudara-sudara Dan disitu Musuh-musuh kita Tidak dapat menyentuh kita There shall be no weapon form against us Amen Percaya semuanya Nah itu yang Tuhan bilang sama saya Jangan mau ditipu sama setan Sudara-sudara Jangan mau ditipu sama setan Dibesar-besarkan Masalah yang Sebenarnya Tidak seharusnya sebesar itu Sehingga kita jadi bingung Karena bingung kita jadi Jauh dari Tuhan Buat kita jadi distracted Distraction Karena itu yang terjadi sama saya Saya distracted karena hal ini Sudara-sudara Akhir-akhir ini Then How we should react to the situation Kita lihat Kita lanjutkan ayat 8 Tetapi Nuh Apa? Mendapat kasih karunia Di mata siapa? Tuhan Ayat yang ke sembilan Inilah riwayat Nuh 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 adalah seorang yang benar Dan tidak bercelah Di antara orang-orang Sejamannya Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah Perhatikan Saya mau perhatikan kita Dia orang yang Benar di mata Tuhan Pada Jamannya Apa itu benar Di mata Tuhan Apa Tindakan yang Membuat kita benar Di mata Tuhan Saya akan bahas Di akhir nanti Ditahan dulu ini Intinya Kita lanjut dulu Ayat 10 Nuh memperanakan Tiga orang laki-laki Sem Ham Yafet Ayat 11 Adapun bumi itu telah rusak Di hadapan Allah Dan seluruh Dan penuh Dengan kekerasan Lanjut Allah menilik Bumi itu Dan sungguhlah Rusak benar Sebab semua manusia Menjalankan hidup Yang rusak di bumi Ayat 13 Berfirmanlah Allah Kepadanu Perhatikan ini Aku telah memutuskan Untuk mengakhiri Hidup Segala makhluk Sebab bumi Telah penuh Dengan kekerasan Oleh mereka Jadi aku akan Memusnahkan Mereka Bersama-sama Dengan bumi Poin yang saya dapatkan Dari ayat ini Adalah satu At the end of the day Pilihan kita Cuma dua Saudara-saudara Light or dark Kita mau ikut Tuhan Atau kita mau ikut setan Kalau kita Mau ikut setan Biarlah kita distracted Kita membiarkan diri kita Ditipu sama setan Dan kita menjauh dari Tuhan Atau mungkin menyalahkan Tuhan Mencelah Tuhan Tuhan kok begini tega Kenapa ini semua harus terjadi Dan lain-lain Dan kita pergi jauh dari Tuhan Bisa Kita mungkin aman Kita aman dari apa? Dari manusia mungkin Kita mungkin aman dari manusia Mungkin kita ikut ini Ikut itu bagaimana Yang penting kita Mencelah Tuhan Sehingga kita bisa masuk Dalam satu perkumpulan manusia Dijaga sama Orang-orang tertentu Sehingga Seakan-akan kita aman Bisa aja Itu bisa terjadi Tapi Yang dikatakan ayat ini At the end of the day Kalau kita Gak musnah Sama manusia Kita juga akan musnah Sama Tuhan Kalau kita pilih Ke arah yang salah Kalau kita masuk Kerajaan gelap Pada akhirnya Kita akan dihancurkan Oleh kerajaan terang Pilih yang mana Saudara-saudara It's your choice Ini bukan acara quiz Yang jelas The choice is in our hand Saudara-saudara Amin Kita mau lanjut Saudara-saudara Ayat 14 Buatlah bagimu Sebuah bahtera Dari kayu gofir Bahtera itu harus Kau buat Berpetak-petak Dan harus kau tutup Dengan pakal Dari luar Dari dalam Kita baca sama-sama Ayat 15 Beginilah Kau harus 300 hasta panjangnya Ayat 16 Buatlah atap pada Dan selesaikan bahtera itu Sampai sehasta di atas Dan pasanglah pintunya Pada lambungnya Buatlah bahtera itu Bertingkat bawah Tengah dan atas Ayat 17 Sebab sesungguhnya Aku akan mendatangkan Air baht Meliputi bumi Untuk memusnahkan Segala apa yang hidup Dan bernyawa Di bokolong langit Serta ada di bumi Akan binasa Terakhir ayat 18 Tetapi dengan engkau Aku akan mengadakan Perjanjianku Dan kau akan masuk Kedalam bahtera itu Engkau bersama-sama Dengan siapa Anak-anakmu Istrimu Dan istri anak-anakmu Sudara ada dua poin disini Poin pertama Dari ayat 14 Sampai 17 Dulu Waktu saya baca Ayat ini Saya gak ngerti Sudara-sudara Karena kita udah Dengar cerita nu ini Saya yakin Udah dari jaman-jaman Kindergarten Dari kita Kelas kecil Di Sunday school Ceritanya nu Wah ceritanya nu Nu Moses Banyak tentang nu Saya mungkin Dengar cerita nu Udah beribu-ribu versi Sudara-sudara Udah denger dari Banyak orang gitu Maksudnya tentang nu Tapi Sampai detik terakhir Saya baru mendapatkan Sampai saya Punya pengalaman pribadi Dengan Tuhan Saya baru ngerti Ayat 14 Sampai 17 Ini yang namanya Rema Sudara-sudara Saya mau kasih Rema apa yang Saya dapat dari Ayat ini Intinya disini Cuma dibilang Soal spesifikasi Kalau harus bangun Tuhan harus bilang Bangun seperti ini 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 Buat dari kayu ini Dan lain-lain Betul Artinya apa Sudara-sudara Saya dapatkan Tuhan kita itu Simple Sudara-sudara Tuhan kita itu Sebenarnya gak ribet Tuhan gak kasih quiz kan Buat Kapal Bahtera Bahannya dari apa Tebak sendiri Gak begitu kan Dijelas Dibilang jelas Dibilang jelas Dari kayu Dan kayunya pun Tuhan gak bilang Ayo kayu apa Coba tebak Gak begitu Sudara-sudara Kayu gofir Jelas Dan spesifikasinya Panjangnya berapa Lebarnya berapa Tingginya berapa Harus ada berapa ruangan Di dalam Bentuknya bagaimana Semua jelas Sama seperti apa yang Dialami Musa Dan lain-lain Saat Tuhan suruh Membangun mereka Membangun sesuatu Jelas spesifikasinya Ini menyatakan Tuhan kita itu Sebenarnya Gak neko-neko Sudara-sudara Tuhan kita itu Sebenarnya Gak macem-macem Tuhan kita jelas Kalau kasih arahan Tuhan kita itu jelas Kalau kasih Mau kita membuat sesuatu Saya kasih contoh Dari kesaksian saya sendiri Sudara-sudara Mungkin saya udah kasih Kesaksian ini beberapa kali Tapi saya saksikan aja Sekali lagi Karena ini berhubungan Dengan hal ini Jadi dulu saya pernah kerja Dan Saya pernah kerja Aman-aman aja Waktu saya kerja Sudara-sudara Gak ada tanda-tanda Aneh-aneh Tiba-tiba Saya lagi kerja Siang bolong Saya lagi kerja Tuhan bilang Tuhan Saya dapat suara Dalam hati Saya percaya itu Rokudus bilang Kamu buat portfolio Online Online portfolio Jelas Sudara-sudara Jelas Online and it's portfolio Masukin semua karya-karya Kedalam online portfolio Saya ada pertanyaan Buat apa Tuhan Pertama saya nanya Buat apa kan Orang saya udah dapat kerja Kok saya aman Tuhan gak jawab Sudara-sudara Tapi saya choose Choose to obey Saya ikutin Saya buat Saya buat Online portfolio itu Dari Wix.com It takes two months What perfection The design And everything Uploading all the stuff Inside Dua bulan jadi Lalu saya lupa Karena emang gak terjadi apa-apa Saya lupa Saya even punya online portfolio Sudara-sudara Sampai enam bulan kemudian Tiba-tiba Company saya It's going deep And deeper In the trouble Dan saat itu Company saya Menyatakan akan bangkrut Nah lu Saya gimana Sudara-sudara Kalau saya Masalah gini Kalau dari kita Dari H1 Kan saya pakai H1B Dari H1B Yang punya H1B Kalian semua tahu Hanya dari kalian Terminate the H1B Hanya ada waktu Satu bulan Sampai kita dapat The next H1B Which is Dapat the next company That wanna sponsor us They only gave One month Dari itu Terminate Sampai Untuk Kalau kita mau stay di Amerika Kalau kita harus pulang Gitu Dimana kan satu bulan Kalau ada satu bulan They will hunt you Kalau masih Di Amerika Enggak keluar dari Amerika Saya bingung saat itu Saya masih mau di Amerika Saya masih disini Apa yang harus saya lakukan Tuhan Gak mungkin saya cari kerja yang baru Dapat Company yang mau sponsor Visa yang baru Dalam waktu satu bulan Itu satu hal yang gak mungkin Buat saya Waktu saya pikirkan Seperti itu Satu bulan Kadang-kadang panggil interview aja Udah tunggunya dua minggu The second interview Dapat tunggu lagi Another two weeks Dan lain-lain Gak mungkin Lalu Saat itu Saya lagi bingung Saya mandi Waktu saya mandi Tuhan bilang dengan jelas Apply ke AAU Di San Francisco Waktu itu kejadiannya Saya ingat Kalau gak salah Bulan Mei Saya pikir Tuhan Bulan Mei Bulan-bulan Tengah-tengah Begini Masa ada sekolah Yang masih enroll Masih terima enrollment Kan Rasanya kan gak mungkin Kayak tanggung begini Bulannya Nah saudara-saudara AAU masih buka Saya telepon Habis itu Habisnya mandi Segera saya mandi Lalu saya telepon AAU mau nanya Kalian enrollment Buat summer school Karena saya harus summer Karena sebulan doang Dalam satu bulan Saya harus udah dapet Suatu yang baru Yang bisa keep me in the US Masih buka loh Dia bilang Kita baru tutup minggu depan Masih ada waktu Satu minggu Buat urusin enrollment Saya langsung Lihat online Saya minta package Apa yang harus disiapkan Dia kasih semua Saya harus buat essay Dan ini dan itu Dan satu Hal Requirementnya Ini is a must Untuk master school Untuk grad school Di AAU Have portfolio Recommended Online portfolio Or website Pas saya lihat itu Saya langsung ingat Oh iya Saya punya udah Udah No hassle Suara-suara Karena hal itu Saya tinggal Udah tinggal kasih Saya punya website Selesai Kirim Tiga hari kemudian Saya diterima di AAU Tiga hari It took me three days Diterima Congratulations Wow Oke Thank you Thank you God Saya bisa tetap jaga Status saya di Amerika Karena saya terima sekolah Di sini Lalu saya ke AAU Saya pindah ke San Francisco Bayangkan kalau pada saat itu Saya Cuek aja Ada suara Ngomong Bikin online portfolio Saya menggunakan pikiran Saya sendiri Alah ngapain Kalau kerjaan kantor aja Udah bejibun Saudara tau Saya di kantor itu Saya bisa kerja 110 110 hours a week Saya kadang pernah Sampai saya tidur di kantor Saya bawa sleeping bag Pernah Berapa kali Terus saya udah Pas itu Piknya 110 jam itu Saya bilang Sorry gak bisa lagi Saya kerja segini banyak Dibayar juga enggak Long hournya itu Tapi gak masalah Tapi saya udah Bayangkan Maksudnya saya cuma mau kasih tau Udah segitu beratnya Kerjaan di kantor Tiba-tiba ada suara Suruh itu Saya cuma obey Dan hasilnya Baru dilihat 6 bulan kemudian Inilah Kalau Tuhan kasih Sesuatu Jelas Jadi kalau Dengar suara Ada yang bilang sesuatu Kesini Kesana Atau gimana Kita harus tes memang Kita harus berdoa Kita hanya Ruh Kudus Kalau ini memang dari Tuhan Minta tanda Minta kejelasan Jelas Karena Tuhan itu jelas Saudara Apa yang Tuhan ajarkan Di Alkitab Kenu ke Musa Kemanapun Jelas Spesifikasinya sangat jelas Tuhan kita gak aneh-aneh Poin yang kedua Saudara Ayat 18 Tetapi dengan kau Aku akan mengadakan Perjanjianku Dan kau akan masuk Kedalam Bahtera itu Engkau bersama-sama Dengan anak-anakmu Dan istrimu Dan istri Anak-anakmu Di atas dimension tadi Di atas dimension tadi Kalau sebenarnya Yang Yang worthy di mata Tuhan Siapa Yang benar di mata Tuhan Siapa Cuma Nuh seorang Saudara-saudara Gak dimension Karena engkau Nuh Kau hidup Berkenan di mataku Istrimu juga Anak-anakmu Dan istri anak-anakmu Berkenan di mataku Gak ditulis dalam Alkitab Di Alkitab cuman ditulis Karena hanya Nuh Saja di zaman itu Yang benar di mata Tuhan Artinya keluarganya Nuh Benar apa enggak I cannot answer I can't answer that Tapi yang jelas Alkitab mencatat apa Itu bukan kebetulan Saya percaya Setiap perkataan Dalam Alkitab Adalah kebenaran Artinya apa Apa poin ini Yang bisa kita tangkap Dan kenapa Saya bagikan poin ini Saudara-saudara Karena Ini juga salah satunya Penggenapan firman Tuhan Tuhan bilang Di dalam kisah Rasul 16 Ayat 31 Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus Dan kau akan selamat Koma Engkau Dan Seisi rumahmu Siapa yang percaya Tuhan Kita tidak pernah berubah dulu Sekarang dan selamanya Amin Tuhan dari zaman Nusul-saudara Kejadian Kitab pertama Tuhan udah menyatakan Hal ini Di kisah para rasul Adalah kejanjian baru Tuh titegaskan lagi Tuhan dari perjanjian lama Dari kitab paling awal Kitab kejadian Sampai saat ini Tuhan kita tidak pernah berubah Kalau Tuhan ngomong A Tuhan akan berbuat A Dan poin yang Another point Kenapa saya sampaikan hal ini Karena hal ini juga membuat Saya galau Membuat saya bingung Salah satunya yang saat itu Berita-berita itu Saya khawatir Bukan lagi diri saya Saya khawatir keluarga saya Saya khawatir gimana istri saya Saya khawatir gimana orang tua saya Adik saya Kakak saya Dan lain-lain Saudara-saudara saya Bagaimana mereka tidak hidup dengan saya I cannot protect them How if something bad Happened to them Bagaimana amit-amit Kalau misalnya tiba-tiba Mereka ada di mana Ada bom Ada penembakan Itu bisa terjadi gak Ya mungkin bisa saja Tapi kalau kita ada perlindungan Tuhan Jelas Tuhan bilang disini Jangan Kembali ke kunci tadi Hati-hati Dengan tipuan iblis Iblis mau buat kita bingung Biar kita jadi Bikin kita jadi khawatir Orang Tuhan udah bilang Kok tenang aja Kalau misalkan Engkau hidup benar Di mataku Keluargamu pun selamat Ini janji Tuhan Saudara-saudara Saya percaya satu hal begini Mungkin ada diantara kita Tapi bagaimana Tuhan Misalkan Kakak saya belum percaya Tuhan Orang tua saya bahkan Belum percaya sama Tuhan Bagaimana mereka mau selamat Saudara-saudara Itu yang saya pikirkan Saya pernah berpikir Bagaimana mungkin mereka selamat Karena mereka gak kenal Tuhan Yesus Tapi Tuhan mengajarkan satu hal Perubahan Selamanya Sampai kapanpun Kita manusia Kita gak mungkin bisa Merubah orang Gak mungkin kita bisa Merubah hati orang Apalagi karakter orang Mustahil Tapi ada yang bisa Siapa? Tuhan Yesus Artinya apa? Artinya seperti ini Kita gak bisa merubah orang Tapi kita bisa Merubah diri sendiri Betul? Dan Tuhan mau ajarkan disini Mulailah dari hidup kita Kalau kita hidup benar Di hadapan Tuhan Kalau kita hidup benar Di hadapan Tuhan Kalau loh Ini kalau Kalau enggak ya Berbeda kasusnya Kalau kita hidup benar Di hadapan Tuhan Orang-orang di sekitar kita Apalagi keluarga kita Akan melihat sendiri Perubahan kita Bagaimana cara kita Berbicara With free people Dan itu yang akan menjadi Satu hal yang akan Membawa perubahan Bagi orang lain Bukan kitanya Yang merubah mereka Tapi kalau kita hidup benar Di hadapan Tuhan Kita jadi contoh Itu yang bisa Menjadi satu sumber Keselamatan Bagi orang-orang di sekitar kita Amin Saudara-saudara Itu poinnya Kita lanjutkan Ayat yang ke-19 Dan dari segala yang hidup Dari segala makhluk Dari semuanya Haruslah engkau bawa Berapa? Satu pasang Kedalam Bahtera itu Supaya terpelihara hidupnya Bersama-sama dengan engkau Jantan Dan betina Harus kau bawa Ini Adalah salah satu contoh Kebingungan saya Atau pergumulan saya Nomor dua Kenapa saya bingung Saudara-saudara Ini cuma contoh Bukan karena ini Sebenarnya saya bingung Tapi ini salah satu contoh Konkretnya Di ayat ini mungkin Kita lihat Gak ada yang aneh Apa yang aneh Saya mau kita perhatikan Satu pasang Kedalam Bahtera itu Lalu kita lihat Kejadian tujuh Ayat yang Ayat yang kedua Kejadian tujuh Ayat yang kedua Dan segala binatang yang tidak haram Haruslah kau ambil Tujuh pasang Jantan Betina Tapi binatang yang haram Satu pasang Jantan dan betina Saudaraku Kenapa saya bingung Kenapa saya galau Yang kedua adalah Saya pusing Sama yang namanya Perdebatan Perdebatan Di media Perdebatan Agama dan lain-lain Dan ayat ini Suara-suara Ayat kejadian enam itu Sama kejadian ini Hal ini Sering dibuat Bulan-bulanan Orang-orang Tetangga kita Orang yang gak percaya Dia bilang Apa Mereka bilang apa Dunia bilang Tuhan kalian itu Gak konsisten Lah dulunya Bilangnya satu pasang Lah terus kenapa Tiba-tiba jadi tujuh pasang Ada yang bingung gak Kenapa awalnya Tuhan bilang Satu pasang Tiba-tiba Seratus tahun Seratus berapa puluh tahun Kemudian Tepat kurang lebih Seminggu sebelum Tuhan turunkan air bat Tuhan berfirman lagi Tuhan bilang Kali ini tujuh pasang Awalnya Tuhan bilang Satu pasang aja Ada yang bingung Boleh angkat tangan Kalau bingung gak apa-apa Ada Bingung pak Wah oke Satu hal Kalau bingung Ini rencana setan Memang setan Tuhan mau bikin Manusia bingung Mau bikin kita bingung Padahal Saudara-saudara Saya minta hikmat Tuhan kasih bilang Seperti ini Sebenarnya ini Menggambarkan Gak usah jauh-jauh Gak usah pusing-pusing Ini menggambarkan Sifat Tuhan Saudara-saudara Apa hati Tuhan itu Kasih Sebenarnya ini Gak jauh-jauh Ini cuma ngomong Soal kasih Kalau Tuhan pertama Bilang dua Tiba-tiba Tuhan bilang tujuh Itu benar-benar Karena Tuhan Mau semua kita selamat Mau semua manusia selamat Kenapa Mesti dibingung-bingungin Dibuat jadi pusing Sehingga Tuhan lu gak konsisten Tuhan Yesus gak konsisten Padahal sebenarnya Simple It's about love Tuhan Unending grace Mercy Ini yang saya dapat Dan tadi pagi Saya ngomong sama Satu orang di gereja Dan dia bilang ayat ini Oh itu ayat tujuh Sebenarnya Ngomong soal Kita lihat Di pasal yang ketujuh Segala binatang yang Tidak haram Tujuh pasang Lalu yang haram Satu pasang Maksudnya adalah Supaya Orang-orang yang masuk Kedalam bahtera Dapat makan lebih Dicukupi Dijaga sama Tuhan Karena kan yang Boleh dimakan Orang-orang Israel kan Mereka gak boleh makan Yang haram betul Mereka cuma boleh makan Jadi lebih banyak suplai Tuhan mengharapkan Lebih banyak jiwa-jiwa Bisa masuk Kedalam bahtera Manusia Tuhan mengharapkan Banyak manusia Bisa masuk Kedalam bahtera Jadi makan Persediaan makannya Dilebihin Dan tujuh adalah Angka perfection Betul Tuhan membuat dunia Dan Tuhan bersira Pada hari yang ketujuh Itu angka perfect Well Saya gak pikir sampai sana Sampai tadi pagi Saya ngobrol dengan orang itu Tapi yang jelas Tuhan bilang Ini ngomong soal kasih Jangan mau kita Dikecokan oleh setan Ini yang serem Saudara-saudara Dulu saya pikir Kalau misalkan Kita ngomong soal Hati-hati dengan Nabi palsu Hati-hati dengan Pengajaran-pengajaran Palsu Dulu saya pikir Gak mungkin Gue bisa ditipu Gak mungkin Udah jelas-jelas Kalau lihat kita Pengajarannya Saksi Yehovah Inilah Udah jelas Menyimpang dengan Firman Tuhan Nenek-nenek buta Juga bisa tahu Bisa lihat gitu loh Jelas-jelas Salah Ya kan Saya pikir dulu Begitu Apalagi yang pengikut Setan itu Yang harus Menyembahkan Apa Mempersembahkan Bayi hidup-hidup lah Dan lain-lain Itu jelas-jelas Membunuh orang Lebih parah lagi Kalau misalnya kita Masih mau ikut Ya namanya Kita oon Ya kan Kita udah gak tahu lagi Itu namanya kebenaran Jelas itu gak mungkin Saya pikir Saya aman Tenang aja Gak mungkin Saya terbawa pengajaran palsu Tapi saudara tahu Akhir-akhir ini Akhir zaman ini Setan justru Pakai ayat Alkitab Buat bikin kita bingung Contohnya hal ini Bisa menyebabkan Perpecahan Cuma karena Satu ayat ini Dan saya kasih tahu Banyak di dalam Alkitab Yang orang-orang di luar itu Pakai untuk menjelek-jelekan Tuhan Tapi kalau kita tahu Isi hati Tuhan Kita gak gampang ditipu Sama setan Dan hari ini saya Cuma mau kasih tahu Ayat ini Untuk kita Supaya kita lebih Tahu lebih dalam lagi Dan tidak mudah ditipu Amin Kita lanjut Saudara-saudara Langsung aja Ke ayat 22 Lalu Nuh Melakukan semuanya itu Tepat seperti yang Diperintahkan Allah Kepadanya Demikianlah Dilakukannya Itu akhir Dari Kitab Kejadian Pasal 6 Nuh melakukan Semuanya itu Apa yang Tuhan Perintahkan dari A sampai Z Tidak ada yang Nuh Bukan ingkari Apa namanya Meleset Semuanya dilakukan Seperti apa yang Tuhan Perintahkan Seperti apa yang saya Bilang tadi Kalau kita lakukan Firman Tuhan Kita lakukan Kendak Tuhan That's it Tapi apa Kendak Tuhan itu Kita tunggu sampai Akhir Nanti saya akan Reveal di akhir-akhir Sebelumnya Ini saya cuma Mau kasih Saya Tadi bilang Sempat bilang Pertama-tama Saya bilang Ternyata semuanya Kegalauan saya itu Di kitab Ada dibilang Sangat jelas Kita lihat di Matius 24 Saudara-saudara Ayat yang keempat Matius 24 Ayat yang keempat Jawab Yesus Kepada mereka Waspadalah Supaya jangan ada Orang yang Menyesatkan kamu Next Sebab Banyak orang Akan datang Dengan memakai Namaku Dan berkata Akulah Mesias Dan mereka Akan menyesatkan Banyak orang Next Kamu Akan Mendengar Deru Perang Atau Kabar-kabar Tentang perang Tapi Berawas Awaslah Jangan Kamu Apa Tuhan Sudah memberikan Warning 2000 tahun Yang lalu Tuhan Yesus Sendiri bilang Hal ini Akan terjadi Dimana Kamu akan mendengar Buka berita Perang Buka berita Pembunuhan Buka berita Kejahatan Tapi Tuhan Bilang Perintah Tuhan Jangan gelisah Saat saya Baca firman ini Saya langsung Oke Thank you God Mari kita Buat Kesimpulan Apa yang Sudah Bisa kita Pelajari Apa yang Bisa kita Petik Hari ini Yang pertama Kalau kita Belajar Dari Nuh Bagaimana Nuh Bisa Berkenan Di mata Tuhan Pertama Nuh Hidup Bergaul Dengan Tuhan Ada di Ayat Tadi Hidup Bergaul Dengan Tuhan Berbicara Soal Apa Sudara Berdoa Dekat Dengan Tuhan Baca Alkitab Pokoknya Pengenalan Tuhan Bergaul Bergaul Saat kita Bergaul Kalau Misalkan Misalkan Lu James Bergaul Sama si Timmy Misalkan Lu pelajari Ganteng dia Sukanya apa Si Timmy Gitu Enggak ya Gak mau ya Oh yaudah Yang lainnya Yang lain Pokoknya Intinya saat kita Bergaul Kita punya Teman Kita akan Berusaha Mengerti Kita akan Melihat Dengan mata Kepala kita Sendiri Karena kita Kan Mesti Tahu Ntar Kira-kira Ulang tahun Dia mau Apa Betul gak Sahabat kita Ini Dan sama Kalau kita Dibilang disini Bergaul Nuh hidup Bergaul Dengan Tuhan Artinya Nuh berusaha Untuk belajar Apa sih Kemauan Tuhan Apa yang Tuhan Kehendaki Dan Apa yang Tuhan Kehendaki Bagi kita Itu pertanyaannya Masih Saya akan Reveal di akhir Oke Jadi sabar dulu Apa Kendak Tuhan Apa yang Tuhan Mau sih Gitu Oke Itu yang pertama Bergaul Dengan Allah Hidup berdoa Kita akan Bahas soal Gimana cara Berdoa hari ini Yang kedua Melakukan Kendak Tuhan Apa kendak Tuhan Sekarang saya akan Berikan semuanya What is the will Of God For us Sehingga kita Tidak mudah Dikecoh oleh Pengajaran-pengajaran Saudara ku Kegalauan saya Yang kedua tadi Itu soal Saya Sebenarnya Ngeliat Satu Yang puncaknya Saya saatnya Melihat satu Kotba di Youtube Ada satu Pengajar Ada satu pendeta Ngomong tentang Kotba Hari jaman Luar biasa Saudara-saudara Apa yang dia Apa yang dia Dia buka Semua apa itu Mark of the beast Dan lain-lain Dan lain-lain Saya gak akan Bahas Karena itu Akan menjadi Kotba yang lain lagi Tapi yang jelas Dia saat berkotba Itu dia present Semuanya Dia bawa Bukti Dia buka Ayat Alkitab Semuanya Dan itu Bikin saya Bingung Sempat Saya sempat Bingung Sempat galau Sampai saya Ngomong ke Pastur Billy juga Saya kasih videonya Suruh pastur Nonton Tapi satu hal Saudara-saudara Apa yang Tuhan Mau Kembali lagi Disini saya mau Bilang What is the will Of God Dan itu Yang saya Lupa Saat saya Bingung Dengan hal itu Saya jadi Distracted Sampai saya Jadi sebenarnya Apa keinginan Tuhan Itu saya Dibelokkan Hal itu sama Tipu daya si jahat Sebenarnya Saudara-saudara Kita buka Matius 25 Matius 25 Itu parable Tentang Ship And the goat Ada yang pernah dengar Perumpamaan Tentang Domba Dan Kambing Ada yang tahu Tentang ini Kita buka aja ya Kita baca Ayat 35 Saya akan singkat aja Jadi ceritanya Ada Ada kambing Pada akhir jaman nanti Tuhan Yesus akan pisahkan Mana kambing Mana domba Dan ini Tuhan Tentang berbicara Dengan si domba Oke Sebab ketika aku lapar Jadi basically Si domba itu Apa namanya Tuhan bilang Ke domba ini Sebab ketika aku lapar Kamu memberi aku makan Ketika aku haus Kamu memberi aku minum Ketika aku seorang asing Kamu memberi aku tumpangan Berikutnya Ketika aku terlanjang Kamu memberi aku pakaian Ketika aku sakit Kamu melawat aku Ketika aku dalam penjara Kamu mengunjungi aku Itu kita skip Langsung ke ayat 40 Dan lain-lain Masih ada lagi Kau lapar Kau memberi aku makan Lalu Domba ini nanya Tuhanku Kapan kami memberi kau makan Kapan Kami memberikan kau pakaian Saat kau tidak ada pakaian Kapan Dan ini jawaban Tuhan Yang mau kita garis bawah Ayat 40 40 dulu Dan raja itu akan menjawab mereka Apa katanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya segala sesuatu Yang kamu lakukan Untuk salah seorang Dari saudaraku Yang paling hina ini Kamu telah melakukannya Untuk aku Ini Adalah apa Yang Tuhan Hati Tuhan Kendak Tuhan Yang berikutnya adalah Udah kita gak usah buka Si kambing saudara-saudara Si kambing ngomong Lah Tuhan Aku memberikan kau pakaian Aku bernubuat Demi namamu Bla 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 Tapi Tuhan bilang Aku tidak kenal Karena engkau Karena mereka Tidak melakukannya Untuk Mencari jiwa Satu hal saudara-saudara Ini keynya Kalau kita menerima Pengajaran-pengajaran Apakah Pada akhirnya Itu dapat Menua jiwa Karena yang Tuhan Mau itu jiwa Saudara-saudara Gampang tesnya Akhir-akhir ini Pengajaran-pengajaran Di luar Berdasarkan Alkitab Gak salah Benar itu Berdasarkan Alkitab Tapi Message-nya itu Yang setan Mau Hapuskan Supaya kita Tunggak Perhatikan Adalah ini Jiwa-jiwa Jangan sampai Kita jatuh Kedalam itu Sehingga kita Lupa jiwa-jiwa Kita pusingin Apa itu Trinity Kita perlu tahu Saya ambil contoh Begini Bayangkan ada Satu orang Sangat pintar Dia teologian Dia historian Dia sangat luar biasa Dan dia Mau cari tahu Tentang Trinity lah Manusia Mau sehebat Hebat apapun Saudara-saudara Mau sehebat Stephen Hawking Atau lebih pintar Dari dia Gak akan pernah bisa Melebihi pikiran Tuhan Kepintaran Tuhan Mau kita Cari Sedalam-dalam Edik tentang Trinity Bagaimanapun juga Jawaban Absolut Hanya Tuhan yang tahu Tapi bayangkan Ada satu orang ini Si A ini Wah dengan gencarnya Seumur hidup dia Dia keliling dunia Untuk mencari tahu Tentang Trinitas Tiba-tiba Saat dia lagi sibuk Cari tahu Tuhan Yesus datang Kedua kali Wah Tuhan kau datang Tuhan jawabnya Cuma gini Dia mungkin bilang Oke Tuhan saya siap Pasuk sorga Karena aku telah Mencari tahu Tentang firmanmu Betul kan Aku telah mencari tahu Aku seumur hidupku Aku dedikasikan Untuk mencari tahu Tentang kebenaran Firman Tuhan Tuhan cuma bakal Jawab gini Jiwa mana That answer Orang itu cuma akan bilang Gak sempat Tuhan Lah orang saya sibuk Ini lagi nyari tahu Tentang ini Tentang trinity Orang saya lagi sibuk Tuhan nyari tahu Tentang ini Gak sempat Saya bawa jiwa Tuhan Gak sempat Saya bawa jiwa Tuhan Selesai Selesai That's it Dan inilah Yang saya bilang tadi Apa Keinginan Tuhan Untuk setiap kita Adalah setiap kita Untuk bawa jiwa Jangan mau Di divert Jangan mau Kita punya fokus itu Di distract Sama setan Saudara-saudara Sehingga kita lupakan Tujuan yang paling mulia Saat saya lagi bingung Dengan ini Yang tergiang Yang dipikiran saya Hanya Matthew 28 Ayat 19 Sebelum Tuhan Yesus naik Kembali ke surga Tuhan Yesus memberikan perintah Kepada murid-muridnya Katanya Karena itu Pergilah Jadikan semua Bangsa muridku Dan baptislah mereka Di dalam nama Bapak Dan anak Dan roh kudus Inilah Saudara-saudara Sekian Kotbah saya pada hari ini Kita tahu sekarang Apa yang menjadi Kendak hati Tuhan Dan marilah Kita sama-sama Saya mau berdoa Kita undang bangkit berdiri Tolong pemusik Jos Dan marilah kita Sama-sama mau Mengerti Kita mau buka mata hati Pikiran kita Tuhan Kalau selama ini Saya sudah distracted Oleh satu hal Yang sebenarnya Gak perlu kita pusingin Dan hal yang kita lakukan itu Justru menjauhkan kita Dari jiwa-jiwa Ada yang bilang seperti ini Saudara-saudaraku Nyanyian yang indah Suara yang indah Kalau kita bisa Muji Tuhan disini Kita bisa main drum Kita bisa Jos dengan hebatnya Main keyboard Pastur Sony bisa menyanyi Jos Jos Cecep Jenis kita semua Bisa menyanyi tempat ini Apakah itu Sebenarnya Sebenarnya gak penting Buat Tuhan Saudara-saudara Kenapa Malaikat suaranya Puluhan juta kali Lebih bagus dari suara kita Mau ngomong soal harta Tuhan Yesus itu punya semuanya Harta Harta dunia Tidak ada apa-apanya Di mata Tuhan Tapi apa yang bisa kita bawa Kita mau bilang Tuhan saya sudah kasih Persembahan Perpuluhan Bahkan saya melebihin 20% Perpuluhan saya Saya kasih perpuluhan 40% Bukan hanya 10% Tuhan bilang Tuhan gak butuh Semua itu Hanya satu yang Tuhan Tuhan gak punya Tuhan punya segalanya Tapi satu yang Tuhan gak punya Jiwa-jiwa Saudara-saudara Jiwa-jiwa Kenapa Karena Tuhan Kasih free will Sama kita Kita mau ikut Apa gak sama Tuhan Kita mau masuk Kerajaan Mau ikut Kerajaan Allah Atau kita mau ikut Kerajaan setan Itu semua Keputusan di tangan kita Tapi hidup kita Anak-anak Tuhan Sebagai kita Sebagai anak-anak Tuhan Saya mau kasih tau Kalau kita hidup benar Di mata Tuhan Itulah saat Dimana jiwa-jiwa Akan datang Dengan sendirinya Saya mau kasih satu Saya dapat penglihatan Saudara-saudara Saya dapat penglihatan Waktu saya lagi doa Kamis 2 minggu yang lalu Penglihatannya sangat simple Simple sekali Saya melihat Ada kegelapan Lalu tiba-tiba Di tengah-tengah kegelapan itu Ada satu Form of man Kayak stick figure Kenapa orang ini Kelihatan tiba-tiba Karena di bawah kakinya Ada satu lingkaran Putih Saya tanya Tuhan Kenapa Apa artinya Tuhan Apa artinya penglihatan ini Tuhan kasih tau Satu hal Tuhan berikan Roh kudus Berikan pengertian Hikmat Ini Adalah Contoh orang yang berkenan Di hadapanku Lalu saya lihat Setelah itu Setelah Tuhan bilang itu Tuhan bilang juga Kaki di bawah Itu adalah sinar Saudara-saudara Kita hidup di dunia ini Gelap Kegelapan Karena apa Karena di tempatnya setan Tapi kalau kita Jadi berkenan di hadapan Tuhan Kita melakukan Kendak Tuhan Dari bawah kaki kita Keluar sinar Dan itulah kenapa Dibilang Firman Tuhan Adalah pelita bagi Kakiku Kenapa itu penting Saudara-saudara Karena bagi orang-orang dunia Yang gak kenal Tuhan Saat dia melihat cahaya itu Saya lihat penglihatan saya yang kedua Setelah itu Saya lihat Banyak orang datang Masuk ke dalam cahaya itu Saudara-saudara Saya bilang Oh God Saya cuma bisa berdoa saat itu Tuhan saya berdoa Supaya orang ini Tuhan Adalah semua jemaat bisisi Setiap kita di tempat ini Supaya kita bawa terang Saudara-saudara Sehingga orang-orang di luar sana Gak ngerti Mereka lihat Karena gelap Tapi mereka lihat cahaya keluar dari kaki kita Dan itu adalah firman Tuhan Yang kita baca Kita melakukan kendak Tuhan Sehingga mereka dengan sendirinya Masuk ke dalam cahaya itu Ikut kita Ikut Tuhan maksudnya Melalui kita Mereka melihat terang Tuhan Dan itu yang Tuhan mau Dari setiap kita Itu yang Tuhan kendaki Bagi setiap kita Amin Kita gak perlu Saudara-saudara Jalan ke Union Square Kita bawa Kita bawa sign Jesus or die Jesus or hell Kita gak perlu Lakukan semua itu Kalau kita punya saudara Punya teman-teman Punya Punya keluarga Kita bilang Eh lu ke gereja lu Ikut Tuhan Kalau gak lu Mati lu Masuk neraka Malah mereka kabur Saudara-saudara Kita gak perlu Ngomong semuanya itu We don't need to say that Not even a single word Not even a single word Tapi kalau kita Punya terang Di bawah kaki kita Kita melakukan kendak Tuhan Kita hidup benar Di hadapan Tuhan Orang dengan sendirinya Datang Karena di penglihatan Saya itu Saya lihat orang Datang sendiri Saudara-saudara Kita gak panggil Orang itu That figure Is just stand Where it is Gak pindah Gak move sedikit pun Tiba-tiba Saya melihat Ada banyak stick figure Lainnya yang masuk Kedalam cahaya itu Mari kita berdoa Sebelum kita berdoa Saya mau kita nyanyikan Satu hal Satu lagu Yang tadi itu Apa namanya Judulnya apa Joss Sebab kau tetap Allah Kusembah kau ya Tolong untuk singer Naik juga Kita akan nyanyikan Saya mau kita Kenapa saya mau nyanyikan lagu Ini tadi pagi Waktu Jenis Waktu Soso Membawakan lagu ini Lagu ini benar-benar Saya dapat sesuatu Karena dibilang saat ini Walaupun bumi bergoncang sekalipun Selamanya kau tetap Allah Walaupun kita lihat saat ini Masalah datang kepada kita Kita lihat apa yang di depan-depan mata kita Itu cuma masalah Masalah, problem Kekacauan Manusia yang semakin jahat Tapi sampai kapanpun Tuhan akan tetap Tuhan Allah kita dari dulu Sekarang dan selama-lamanya Tidak akan pernah berubah Mari dengan sikap doa saat ini Kita akan nyanyikan lagu ini Ku sembangkan Yesus Ku sembangkan Yesus Hanya engkau Allah di hidupku Tidak ada yang lain Hanya kau Hanya engkau Tuhan Selamanya kau tetap Allah Walau dunia Semua bergoncang Tak tergoyakan Tak tergoyakan Kau tetap Allah Semua sembangkan Yesus Sebab hanya kau Yesus Allah di hidupku Tiada yang lain hanya kau Hanya engkau Tuhan Samanya kau tetap alam Walau dunia Semua berpuncang Tiada goyangkan kau tetap Alam Mari musik mainkan lagu ini dengan lembut Dan saya mau berdoa untuk setiap kita di tempat ini Tuhan Yesus Engkau alam yang baik Tidak peduli apa kata dunia ini Tuhan Tidak peduli apa kata orang-orang di luar sana yang tidak percaya padamu Tapi kami tahu selamanya dan sampai akhirnya engkau tetap alam Dan bagi engkau Tuhan tidak ada akhir Bagi orang-orang yang percaya Tuhan Itu yang kami mau kami butuhkan saat ini Tuhan Kalau kami dibutakan Tuhan oleh dunia ini Kalau kami dibutakan oleh tipu daya si jahat Saat ini kami mau berdoa di dalam nama Yesus Biar saat ini mata rohani kami terbuka Di dalam nama Yesus Terbuka Terbuka supaya kami melihat kebenaran Tuhan Kalau ada di antara kami di tempat ini yang mata rohani kami tertutup Saat ini amamu berdoa di tempat ini Buka di dalam nama Yesus Buka Dan biar siap kami melihat Tuhan Kami boleh melihat titik terang dalam hidup kami mulai saat ini Tuhan Supaya kami ngerti Tuhan Kami ngerti apa yang menjadi isi hatimu ya Bapak Tuhan Yesus Ampuni kami juga kalau kami ada salah Tuhan Kalau kami jauh dari engkau Setelah sekian lama Tuhan Dan saat ini kami percaya adalah titik balik Tuhan Karena engkau memanggil kami kembali ke dalam hadiratmu Tuhan Yesus tidak ada kata terlambat bagimu ya Tuhan Setiap jiwa yang datang Adalah berharga di matamu Kau lihat jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan Kau lihat setiap hati di tempat ini Amamu tidak tahu persoalan mereka satu persatu Tapi engkau Allah yang maha tahu Engkau Allah yang melihat kedalaman hati kami Tuhan Yesus apapun yang kami lakukan Yang tidak berkenan di hadapanmu Saat ini kami tanggalkan di bawah kakimu Tuhan Yesus kami mau hidup yang baru Tuhan Kami mau hidup baru mulai detik ini Tuhan Kami mau melangkah ke dalam pintu Yang kau bukakan Dan kami tahu What's in store for us is always something greater God Tidak ada kata terlambat bagimu Tuhan Tidak ada sama sekali Terima kasih Tuhan Kami cuma mau we want to finish this race God Kami mau menyelesaikan pertandingan kami Tuhan Dan kami tahu kalau kami melakukan kendakmu Pada akhirnya nanti saat engkau datang Tuhan Kami hanya akan melihat engkau Kami akan melihat senyummu lebar-lebar Tuhan Dan kau membuka tanganmu Menyambut setiap anak-anakmu yang datang Dan kau boleh berkata Tuhan Well done my son Well done my daughter You have finished your race good Itu yang kami inginkan Tuhan Terima kasih Bapak Kami mau serahkan waktu selanjutnya ke dalam tanganmu Tuhan Apapun yang kami lakukan habis ini Our fellowship Tuhan Atau mungkin kami ada Harus menyelesaikan project, pekerjaan dan lain Apapun Tuhan Kami serahkan ke dalam tanganmu Bapak Bapak kau yang pimpin kami Tuhan Karena kami baru saat ini Jiwa kami diperbarui olehmu Dipulihkan Kami mau saat kami jadi student We excel in everything we do Saat kami ke tempat pekerjaan kami Kami excel Tuhan bersama dengan kau Dan kami menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur Kami berdoa Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Terima kasih Terima kasih Terima kasih